Toma PT Citra Gading di Pengadilan Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna dan juga Hosidah, pegawai panitera muda pidada khusus di MA. Andri dan dah diduga mengatur perkara dan menentukan nama majelis hakim yang akan memutus perkara. Andri sendiri telah menjadi tersangka dalam kafir sesuai penunda pengiriman salinan putusan perdata yang melibatkan Ihsan Suwaidi. Andri menjadi tersangka setelah terjari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Dalam kasus yang melibatkan Andri ini, nama Sekretaris MA Nur Hadi juga disebut-sebut. Majelis Kehormatan Dewan MKD segera menyedangkan kasus dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan anggota Komisi 3 DPR Ruhut Sitompul. Ruhut dilaporkan ke MKD karena memplesetkan singkatan HAM. Majelis Kehormatan Dewan menggelar rapat internal untuk mengevaluasi sidang-sidang sebelumnya yang tertunda. Rapat juga meninatlanjuti pengaduan yang masuk selama masa reses. Salah satunya pengaduan terhadap anggota Komisi 3 DPR Ruhut Sitompul. Ruhut dilaporkan karena ucapannya pada saat rapat kerja Komisi 3 dengan Kau Pori akhir April lalu. Menurut anggota MKD M. Syafi'i, sidang terhadap Ruhut akan digelar pada 31 Mei mendatang. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mendengarkan pembacaan pembelaan atau pledoi mantan Bedahara Umum Partai Demokrat ditunda. Sidang ditunda karena Nazarudin belum siap. Namun pekan depan, Nazarudin mengaku siap membuka siapa lagi yang akan terseret kasus hambalang. Dalam keterangannya sebelum sidang dimulai, Nazarudin mengaku sakit sehingga memerlukan pemeriksaan ke dokter. Hakim mengabulkan permohonan Nazarudin dan menunda sidang hingga pekan depan. Nazarudin menjalani persidangan dalam kasus dugaan pencucian uang sebesar Rp627 miliar selama periode 2010-2014 dan juga penerimaan uang pada periode 2009-2010 yang mencapai Rp283 miliar. Dalam kasus pencucian uang ini, Nazarudin dituntut hukuman 7 tahun penjara. Selain alasan sakit, pihak Nazarudin mengaku belum mempersiapkan pembelaannya dengan baik sehingga masih memerlukan waktu seminggu ke depan. Dan saat dijelat uartawan, Nazarudin mengaku siap membuka siapa saja yang telah mendapatkan kucuran uang dari dirinya baik dalam kasus hambalang maupun kasus lain. Namun menyangkut putra presiden ke-6 Susilo Bambang Hidoyono yaitu Edi Baskoyono kali ini Nazarudin Bungkam. Kita jeda dulu pemirsa dan metropagi. Terima kasih.